Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai tutorial cara mengisi riwayat pengalaman kerja Di SSCSN BKN untuk seleksi P3K tahun anggaran 2024 Oke, kawan-kawan atau bapak ibu Sebelum kami lanjutkan cara dan tutorialnya Di sini ada catatan penting yang kiranya perlu kami sampaikan terlebih dahulu Yang pertama, secara umum, jangan tergesa-gesa melakukan resume Atau mengakhiri pendaftaran Pengesa dan cik beberapa kali data atau dokumen yang sudah diisi Ataupun di-upload, di-input, serta cocokkan lagi Dengan syarat dan ketentuan instansi kementerian atau lembaga Apakah sudah sesuai syarat Yang kedua, untuk mengisi riwayat pekerjaan Diisi berdasarkan surat keputusan atau SK Atau bisa juga berdasarkan surat perjanjian kerja atau kontrak Jika ada SK, tentunya baik diisi dengan SK Jika SK-nya per tahun Berarti input per tahun sesuai SK Biasanya secara umum, kawan-kawan atau bapak ibu Untuk SK diberikan atau dibuatkan per tahun Yang ketiga, jika tidak ada batasan minimal Dari instansi, atau kementerian, atau lembaga Terkait dengan jumlah riwayat yang di-inputkan Artinya input semuanya, seluruhnya Sesuai dengan bukti ISKA yang dimiliki atau ISKA yang ada Yang keempat, untuk surat ketenangan kerja atau pengalaman kerja Pastikan sesuai dengan template atau format Yang sudah disediakan instansi, kementerian, atau lembaga Bisa beda antara satu instansi dengan instansi yang lainnya Jadi, perhatikan instansi atau kementerian Yang membuka seleksi P3K di tahun ini Yang kita ikuti instansi mana Yang nantinya di-upload di bagian menu dokumen akhir Sebelum resume Jadi, untuk surat ketenangan kerja Atau pengalaman kerja Nanti di-upload di bagian dokumen di sini Sebelum resume Oke, yang terakhir, kawan-kawan atau bapak ibu Untuk mempermudah copy pasti Saat pengisian dan riwayat pekerjaan di SS-CISN Bisa dibuatkan tanggal dahulu format manualnya Dalam bentuk MS-Wood Contohnya seperti ini Supaya mudah kita melakukan copy pasti Saat pengisian di SS-CISN BKN-nya Oke, kawan-kawan atau bapak ibu Kian hanya itu catatan yang perlu kami sampaikan tanggal dahulu Kita lanjut ke bagian pengisian riwayat Di menu riwayat di sini Yang pertama diisi nama pekerjaan Isikan sesuai dengan ISK yang ada Di sini, riwayat pekerjaan kami Sebagai pelaksana tata usaha Sesuai ISK, kami copy pasti saja Unit kerja Silahkan diisi Unit kerja sekarang Diskripsi pengalaman kerja Diisi maksima 3000 karakter Silahkan gambarkan dan jelaskan Secara padat, ringkas, dan jelas Terkait dengan pengalaman kerja Yang kita isikan Langsung saja kami copy pasti Biasanya ada pengenalan dan seterusnya Tugasnya sebagai apa Pengalamannya, apa yang berkesan Dalam bertugas Atau ada prestasi lainnya Bisa digambangkan dan jelaskan di bagian di sini Terkait dengan Bidang Kerja yang kita Lakuni atau kita jalani Oke, kita lanjut Batasannya 3000 karakter Kita masuk ke bagian Riwayat kerja Kita klik Tambah pekerjaan Di sini Kami input Berdasarkan ISK ISK kami dibuatkan Per tahun Jadi kami input Per tahun Untuk batasannya Karena tidak ada batasan minimal Dan instansi Tak kementingan lembaga Yang membuka Flixi P3K tahun ini Yang kami ikuti Jadi di sini kami input Semua Selengok ISK yang kami punya Cara inputnya Bisa di input ISK yang paling Akhir Dan lebih dahulu Namun nanti Kauan-kauan Bapak Ibu Otomatis sistem akan Menyusun sesuai dengan Tangga ISK nya Supaya mudah saja Di sini kami input Berdasarkan ISK Yang paling akhir Atau ISK saat ini ISK terakhir Januari 2024 Kita masukkan Tanggungi dahulu Jenis instansi Silahkan dipilih Kami berasa Ada instansi Pemerintah Kita pilih Kita ketikkan Misal Kementerian Agama Sifatnya Autocomplete Tinggal ketikkan saja Di sini Instansi atau pengusahaan Bisa lebih spesifik Bisa kita Tuliskan Nama Tempat kita bekerja Jika Madengah sah Berarti Nama Madengah sahnya Oke MTSN 1 Sengah Selatan Jabatan Tentunya Sesuai ISK Inilah mudahnya Kalian-kalian Kalian-kalian Bapak Ibu Jika ada Permat MS Wood Manualnya Tinggal copy Pasti Untuk tangga Kita lihat TMT-nya Di sini Kita hitung 1 Januari Tangga mulainya Oke 1 Januari 1 Januari 2024 Lihat ISK-nya Kapan tangga mulainya Tangga selesai Di sini SOSK Biasanya 1 Tahun 31 Desember 2024 Gaji pokok Lihat ISK-nya Berapa gaji pokoknya Di sini Surat keputusan Artinya Nomor ISK Tangga ISK-nya Pejabat Siapa yang Menandatangani ISK-nya Moana Sekali lagi Kami ulangi Untuk pejabat Siapa yang Menandatangani ISK-nya Biasanya Ditulis Nama jabatannya Saja Contoh Kepala Madrasah Atau Kepala Sekolah Atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Misal Lanjut Kita upload Surat Keputusan Karena Dasarnya Yang Kalian Masukkan Iska Jika Kontrak Nanti Dimasukkan Surat Kontrak Jika SPK Dimasukkan Surat Perjanjian Kerjanya Kita cari Tentunya Pile-nya Di sini Diberi Batasan 100 Sampai Dengan 1 MB Atau 1 MB Silahkan Di upload ISK-nya Yang penting Bisa Terlihat Terbaca Dengan Jelas Asli Kita cari Kita coba Masukkan Kita klik Simpan Oke Menghasil Menambahkan Riwayat Kerja Kita klik Baiklah Kita tambah Lagi Sampai Seluruh ISK Yang kita Punya Ter-input Di bagian Rewayat Kerja Di sini Dengan catatan Tadi Jika tidak Ada Batasan Minimal Dari Instansi Tokomantikan Atau Lembaga Jika Diberikan Batasan Misal Maksimalnya 5 ISK Saja Berarti Yang kita Inputkan Cukup 5 ISK Di sini Kami Lanjutkan Kami Contohkan Satu Lagi Tambah Lagi Sama Seperti Di awal Tadi Kita pilih Instansinya Di sini Kita masukkan Yang khusus Nama Instansinya Kita nama Tempat kita Bekerja Jabatan Sesuai ISK Angga Mulai Yang 2023 Kami Masukkan Angga Selesai Biasanya Satu Tahun 31 Desember 2023 Intinya Silahkan Lihat ISK Masing Gaji Pokok Silahkan Dimasukkan Mengapa Gaji Pokoknya Kita Masukkan Lagi Di sini Untuk Bukti SK Kita Simpan Kembali Berhasil Menambahkan Satu Raya Di sini Kalian-Kalian Bapak Ibu Disusun Oleh Sistem Jadi Raya Saat ini Akan Turun Ke Bagian Bawah Intinya Untuk Masalah Susunan Di sini Silahkan Serahkan Pada Sistem Saja Baya Sistem Yang Penting Kita Input Sesuai Dengan SK Yang Ada Lanjut Kalau Bapak Ibu Nanti Input Lagi SK Seterusnya Sampai Seterusnya Yang Kita Punya Ter Input Misalnya Ada 14 SK Berarti Akan Di Input Sebanyak 14 Riwayat Di sini Jika Ada 10 SK Berarti 10 Riwayat Di sini Dan Seterusnya Oke Yang Hanya Seperti Itu Cara Mengisi Riwayat Pengawan Kerja DSS CSN BKN Untuk Selesi P3K Tahun 2024 Di sini Karena Kami Berasa Dari Teknis Tidak Ada Riwayat Pendidikan Jika Yang Berasa Dari P3K Guru Biasanya Ada Tambahan Riwayat Pendidikan Silahkan Nanti Diisi Bagi Kawan-kawan Bapak Ibu Yang Mendeftak Seksi P3K Guru Untuk Rewayat Pendidikannya Jangkanya Kami Cukupkan Sampai Di sini Terkait Masalah Pengisian Rewayat Pengalaman Kerja Mohon maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Terdapat Keurangan Tahukah Hilapan Akhirnya Kami Sudah Nancopan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam